Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang bersucur pada mutu berbakti. Hati tentera dan damai tiada kebimbangan. Merenungi damamu yang agung dan mulia. Terima kasih. 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 Dutiyampi buddhamsaranang gacchami 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 Harnati patah, we ramakni sikha padang samadhyami. Adinna dana, we ramakni sikha padang samadhyami. Adinna dana, we ramakni sikha padang samadhyami. Abramacarya, we ramakni sikha padang samadhyami. Adinna dana, we ramakni sikha padang samadhyami. Mutsawada, we ramakni sikha padang samadhyami. Mutsawada, we ramakni sikha padang samadhyami. Surame raya majapamadathana, we ramakni sikha padang samadhyami. Surame raya majapamadathana, we ramakni sikha padang samadhyami. Vikalabhojana, we ramakni sikha padang samadhyami. Vikalabhojana, we ramakni sikha padang samadhyami. Nacagita, 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 we ramakni sikha padang samadhyami. Selanjutnya, pembacaan Dhammapada oleh saudari Cantika Sila. Disilahkan. Apamang di namagawa di masjid datang. Gato apamang tangu pasang santik. Pamang dong garahi to sadar. Artinya, dengan menyempurnakan kewaspadaan, Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin diantara para Dewa. Sesungguhnya, kewaspadaan itu akan selalu dipuji dan kelelahan akan selalu dicelah. Ibu Bapak, saudara-saudari yang berbahagia semuanya. Pada episode kita yang kedua, sebulan pendalaman Dhamma pada malam hari ini, cara sumber kita adalah Bante Indamedo, Wandami Bante. Dengan topik yang akan diuraikan pada malam hari ini, yaitu kebaikan ini dilakukan dengan tulus. Sebelumnya, saya akan membacakan profil dari Bante. Biku Indamedo Penahbisan Biku atau Upasampada Nama Penahbisan Indamedo Tempat Penahbisan Diwihara Jakarta, Dhamma Cakajaya Tanggal Penahbisan 13 Juni 2015 Pukul 10.30.58 Saat ini Bante berdomisili di Wihara Maha Sampati Medan. Baiklah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Nah, mari kita dengarkan uraya dhamma yang akan disampaikan oleh Bante dengan penuh keyakinan, dengan penuh hormat. Kami memberikan waktu 45 menit. Kami persilakan dengan hormat pada Bante. Silakan, Bante. Ya, selamat malam para Upasaka, Upasika, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam ini, ya, saya yang isi, ya, di Meta Jember, ya, Wihara Meta Jember ini. Ya, pas hari ini pula, pas kita, ya, ada Uposata, ya, Uposata Bulan Terang. Nah, dengan pas hari Uposata ini, ya, sebagai umat yang berbakti, ya, kita diingatkan untuk selalu mempraktekkan sila, ya. Nah, jadi, kalau bagi Anda yang tidak menjalankan lapan sila, Anda dapat mempraktekkan lima sila. Kalau Anda tidak mempraktekkan lima sila, pilihlah, ya, sila-sila yang menurut Anda bisa Anda praktekkan. Di antara lima itu, ya, bisa satu, bisa dua, ya, semua tergantung keinginan kita, ya. Ya, jadi, di dalam kehidupan ini, ya, kita sebagai manusia, ya, saat kita diberi kesempatan sehat, ya, dapat melakukan aktivitas dan lainnya, ya, kita harus apa? Ya, setidaknya ada kemauan, ya, mempraktekkan sila. Apalagi, ya, sebagai umat Buddha, ya, jangan di KTP saja. Tapi, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita harus menunjukkan sikap bahwa kita benar-benar, ya, memang umat Buddha, ya, itu mau mempraktekkan Buddha Dharma. Biarpun sedikit, tapi ada, ya. Ya, ya, jadi jangan kosong, ya, ya, setidaknya kita ada keinginan, ya, memperbaiki batin. Karena setiap manusia dilahirkan, kalau kita masih lahir, berarti kita masih ada keinginan. Keinginan, kemelekatan, dan lainnya. Nah, dengan adanya keinginan, pasti apa? Kita masih diliputi oleh kegelapan batin. Nah, karena kita mengetahui bahwa dasarnya kita masih memiliki kegelapan batin, kita harus apa? Berusaha, ya, mempraktekkan sila, samadhi, ya. Nah, semua hal itu akan mencerahkan kita. Terutama, paling awal adalah kita diingatkan menjadi orang yang dermawan, ya. Orang yang dermawan itu, yaitu orang yang suka membantu. Nah, suka membantu itu, ya, pasti, ya. Orang yang suka membantu itu, di dalam pikirannya itu pasti ada apa? Memiliki cinta kasih, belas kasih, dan kasih sayang. Nah, dengan pikiran yang baik itu akan timpun kepedulian kita, ya. Di dalam ajaran Guru Agung Buddha, ya, sang Buddha, ya, karena ini dalam menyambut bulan Waisa, ya. Nah, saya akan mengulang kembali. Karena sang Buddha merasa iba, ya. Karena dituliputi oleh cinta kasih, beliau merasa belas kasih, lalu melihat, ya. Ya, yaitu, ya, kelahiran anaknya beliau, setelah itu beliau melihat, ya, orang tua sakit dan meninggal, setelah itu melihat apa. Beliau itu mengetahui, ya, Guru Agung Buddha mengetahui bahwa kehidupan ini selalu, ya, kalau kita sudah lahir, ya, semoga, ya, kita mencapai usia tua. Selalu mengalami hal yang sama, seperti yang Guru Agung Buddha lihat sebelumnya, ya, setelah kita merenungkan hal itu, ya, kita dapat mempraktekkan Buddha Dhamma, ya. Karena setiap manusia ini, kehidupannya semuanya berbeda-beda, ya. Ada yang berusia panjang, ada yang berusia pendek, ya. Ya, ya, tapi, ya, kita sebagai manusia, ya, selalu berusaha. Karena setelah kita dilahirkan menjadi seorang manusia, kehidupan ini tidak pasti, ya. Tapi kematian itu pasti, ya, akan mendatangi siapapun juga dalam kehidupan ini. Nah, jadi sebelum hal itu terjadi, ya, kita sebagai umat Buddha yang berbakti, ya, kita harus sekarang juga, ya, dapat mempraktekkan Buddha Dhamma ini. Jadi, ada, ya, saya ambil baru beberapa, barangkali satu bulan ini, ya. Jadi, dia adalah seorang anak laki-laki, ya. Orangnya agak gemuk, tapi mamanya sudah sakit. Setiap bulan, barangkali setiap beberapa hari, ya, mamanya itu dikemo, ya. Nah, tapi ternyata, ya, kita tidak tahu, ya, ternyata yang sering bawa mamanya ke kemo itu, suatu saat dia sakit, ya. Nah, dia masih muda setelah sakit, kena setruk, beberapa hari kemudian dinyatakan meninggal, ya. Meninggal di usia kurang lebih 40 tahun. Sedang mamanya yang tiap hari dikemo itu masih hidup, ya. Nah, jadi kita bisa renungkan bahwa yang diponis dokter itu mau meninggal, malah tidak meninggal. Yang tidak diketahui, dianggap sehat, malah bisa meninggal, ya. Jadi, kehidupan ini kita tidak tahu. Jadi, apa yang harus kita renungkan? Sudah siapkah kita menghadapi masalah itu? Nah, kalau kita merenungkan bahwa, oh, dalam kehidupan ini pasti, ya, seseorang itu pasti mengalami namanya meninggal. Tapi kalau kita, kalau belum siap, di sana akan timbul penderitaan. Yaitu tidak terima keadaannya. Salah satu, dia tidak terima bagaimana? Kenapa saya bisa meninggal muda? Setiap orang akan bertanya, tapi dia tidak terima, tapi jasmaninya sudah tidak bisa lagi untuk bertahan hidup, ya. Jadi, Anda harus apa? Bisa menerimanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang lapang. Jadi apa? Kalau kita bisa menerimanya, biar meninggal dengan muda atau meninggal dengan usia tua, pikiran kita pasti akan bahagia, ya. Jadi tujuan kita mempraktekkan Buddha Dhamma, salah satu kan, di awal itu, di dalam jalan Dhamma, saya berbahagia. Jadi kita harus merenungkan kembali, sudah bahagiakah saya di dalam mempraktekkan Buddha Dhamma? Yaitu selalulah merenungkan tentang kehidupan ini. Sehingga kita tidak takut menghadapi kehidupan ini. Karena setiap manusia itu ada masanya. Saat misalkan manusia itu mengalami kejayaan, dia tak boleh melupa. Dia tidak boleh hanya mengambil harta kejayaan saja. Tapi di balik mengambil harta kejayaan, dia harus diingatkan kembali kepada mentalnya bahwa dia harus memupuk kebajikan. Yaitu apa? Sukap berbagi. Dengan demikian, semoga tadinya kejayaannya hanya 5 tahun, 10 tahun, semoga kejayaannya bisa lebih dari tahun-tahun yang sudah ditetapkan itu. Nah itulah akibat dari perbuatan baik. Jadi sebisa mungkin kepada adik-adik yang masih muda, Anda harus memupuknya mulai dari dini. Jadi kepada orang tua yang berbaik hati, yang sayang anak, dari muda Anda harus mengajarkan anak-anak Anda dengan kebajikan. Salah satu yang paling muda, misalkan saat ada abante, dimanapun Anda menemukan abante pindah patah, Anda bisa kepada orang yang berusia agak tua, Anda bisa mengajak Anda, anak Anda berpraktek dermawan. Begitu juga, Anda yang memiliki orang tua, Anda yang masih muda, Anda bisa mengajarkan kepada orang tua Anda, yaitu pindah patah menjadi orang dermawan. Karena biasanya tiap waisa itu pasti ada pindah patah masal. Saya yakin pasti ada. Nah inilah, tapi jangan hanya satu tahun sekali ya. Kalau satu tahun sekali sayang, setiap tahun sekali anak-anak Anda memiliki satu kebajikan. Sayang ya. Jadi setiap saat. Kenapa pindah patah itu menjadi hal penting? Karena pindah patah itu adalah tradisi di dalam ajaran guru agung Buddha. Nah, jadi kalau orang yang berbagi dananya kepada para bikku, para abante, berarti dia akan mengikuti jalan Arya, yaitu sanggah. Jadi sanggah, apakah sanggah berdiri sendiri? Tentu tidak. Sanggah itu pasti berdiri dari Buddha, Dhamma, dan sanggah. Jadi saat seorang pindah patah itu Anda memberi dana, berarti Anda mengikuti jejak jalan Arya. Jadi bukan sanggah saja kepada umat yang berbakti, Anda terus Anda akan menjadi seorang sanggah suatu saat nanti. Semua itu tergantung kebajikan yang Anda lakukan setiap saat. Setelah menjadi sanggah, Anda harus merenungkan bahwa kehidupan kita ini tidak abadi. Setelah kita bisa terima, saya yakin sekali bahwa kita akan lebih damai di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena salah satu di dalam kehidupan kita menjadi orang yang dermawan ini, yaitu orang yang bisa melepas. Secara kasar materi, tapi secara halus melepas batin kita terhadap tekanan-tekanan batin. Misalkan saya kurang cocok mendengar orang itu ngomong, tapi saya harus bisa terima. Saya harus tidak membenci orang tersebut. Berarti itu kita berdana ke dalam batin kita. Jadi, kita harus mempraktekkan sifat-sifat yang luhur. Sifat-sifat yang luhur itu ada di dalam batin kita sendiri. Jadi, kalau kita setelah berdana mengikuti jejak sanggah, kita harus memiliki sifat-sifat yang luhur. Seperti yang Guru Agung Buddha mengajarkan kepada kita semua. Jadi, kehidupan ini setelah kita lahir, kita bisa berkembang, kita menyukuri. Apalagi ada yang melihat Jum malam ini. Anda sudah berusia, Anda menyukuri. Karena Anda dapat melihat foto Anda dari muda sampai usia tua. Tapi belum tentu bagi yang anak muda, apakah dia bisa mencapai usia seperti Anda itu? Kita tidak tahu dalam kehidupan ini. Karena kita merenungkan itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas batin yang baik. Salah satu contoh yang paling muda, misalkan sebagai umat awam, pasti menabung uang di bank, misalkan. Setelah dia menabung, dia akan lebih pede. Karena saat dia menghadapi masalah-masalah, pandanannya itu dapat dia tergunakan. Terutama saat sakit. Semoga jangan. Saat kita membutuhkan barang-barang, misalkan. Saat itu dapat kita lakukan. Karena apa? Kita memiliki bekar tabungan. Begitu juga dengan kebajikan. Kalau kita memiliki kebajikan, saat kita punya masalah, pasti ya, tanpa kita minta, eh tiba-tiba ada orang datang, menghampiri kita, lalu orang itu menawarkan bantuannya untuk kita. Nah, itu akibat dari apa? Perbuatan baik kita sendiri. Terutama, perbuatan baik ini harus selalu dilakukan, yaitu menghormatlah pada orang tua. Karena di dalam ajaran guru agung Buddha itu, yang paling dasar, guru agung Buddha itu menganjurkan, kita menghormat kepada orang tua kita. Yaitu mama kita, ayah kita, sanak keluarga kita. Kalau kita terlahir di dalam satu keluarga, berarti pasti kita memiliki hubungan judul yang sangat dekat dengan keluarga kita. Jadi saat keluarga itu, keluarga pasti, setiap orang pasti punya masalah, Anda jangan menolak. Berusahalah menerima. Kalau kita bisa menerima orang lain, berarti kita telah mengikis kotoran batin kita. Kotoran batin yang bagaimana? Ya, ego kita. Karena kita tidak mementingkan bentuk diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, kita terlahir menjadi manusia ini, selalu menganggap diri kita yang terbaik. Selalu menganggap pendapat-pendapat kita yang terbaik. Tapi belum tentu. Cobalah kita diskusikan dulu kepada orang lain. Kalau orang itu mengatakan, eh kamu terlalu emosi dalam menghadapi masalah itu, berarti kita harus mengurangi emosional kita. Jadi semua hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini, harus kita praktekkan. Dengan mempraktekkan hal itu, pasti ada ketulusan di dalam mental kita. Jadi ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita. Cerita ini tentang bencana alam. Bencana alam di Tiongkok yang lama. Cerita nyata. Cerita ini suatu saat di Tiongkok itu ada bencana. Jadi cerita ini adalah mamanya ini, orang tuanya ini memiliki tiga anak. Dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Jadi suatu terjadi bencana alam ini gempa. Ternyata anak perempuan sama anak laki-lakinya tertimpa. Di dalam Lerun Tuhan. Di dalam Lerun Tuhan. Jadi orang yang menyelamat ini bilang kepada mamanya, bahwa anak kamu tidak bisa. Kami mengambilnya berdua dengan selamat. Kamu harus pilih mau anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi mamanya tentu. Tentu seorang ibu menginginkan dua anaknya. Tapi karena itu keadaan terdesak. Keadaan terdesak. Lalu mamanya bilang, mamanya teriak. Jadi saat itu dua anaknya itu masih hidup. Masih sadar cuma berada di dalam Lerun Tuhan. Aku ingin anak laki-laki sayang. Lalu anak yang perempuan itu merasa bahwa mamanya tidak sayang dia. Jadi saat anak laki-lakinya diambil dari Lerun Tuhan itu, lalu anak perempuan ini tertimpa Lerun Tuhan. Ternyata anak perempuannya karena kekurangan oksigen di dalam Lerun Tuhan itu, anaknya hanya pingsan anak perempuannya. Tidak mati. Tapi orang menganggap bahwa anak perempuan ini telah meninggal. Lalu waktu itu anak perempuannya lalu ditaruh di tempat tumpukan mayat-mayat. Saat hujan deras, anak ini terbangun. Karena barangkali lemas juga karena air menyiraminya, dia batuk, dia bangun. Tapi dia sudah terkonsep. Terkonsep secara mental, anak ini terkonsep. Bahwa mamanya tidak sayang lagi padanya. Jadi sudah terkonsep. Karena mamanya kan teriak. Jadi dia pikir mamanya tidak sayang lagi padanya. Lalu anaknya ini diambil oleh perawat. Perawat sivil yang membantu menyelamatkan orang-orang yang di dalam gempa tersebut. yang di dalam bencana alam tersebut. Lalu orang ini tanya. Orang tua kamu di mana? Keluarga kamu di mana? Tapi anak itu tidak mau menjawab. Karena dia terkonsep bahwa mamanya tidak sayang lagi padanya. Karena itu lalu pesipir ini memerihara. Mengambil anaknya ini jadi anak angkat sendiri. Anak angkat sendiri. Setelah itu anak ini besar. Lalu suatu saat anak ini punya suami. Punya suami orang Kanada. Jadi anak-anaknya ini pindah ke Kanada. Setelah dia melihat. Setelah dewasa kan. Dia melihat lagi bahwa kampung halamannya dulu itu terjadi bencana alam. Dan dia kayaknya. Apa ya? Orang yang tahu berterima kasih. Dia tahu berterima kasih. Dia ingin menjadi sukarelawan di dalam bencana alam tersebut. Lalu dia itu penisi sama suaminya. Bahwa dia itu mau balik ke Taiwan. Setelah itu sudah balik. Jadi saat dia menjadi relawan. Ternyata adiknya itu yang ikut bersama tertimpa dengan dia. Ikut juga jadi relawan. Jadi saat mereka duduk bersama kayaknya ada perasaan juga. Ada batin juga. Ikatan karma lah gitu ya. Lalu adiknya tertinggal. Tertinggal dompet. Saat dia buka dompet. Adiknya atau kakaknya saya lupa. Pokoknya ada salah satu di antara mereka tertinggal dompet. Dan dia melihat setelah dompetnya dibuka. Dia melihat bahwa di dalam dompet itu ada foto. Ada foto. Masih kecil mereka. Jadi mereka ini tahu bahwa... Bahwa mereka adalah saudara gitu ya. Mereka tahu bahwa mereka adalah saudara. Lalu sebenarnya anak perempuan ini sudah menerimalah sama adiknya. Karena ngomong sudah terbukti ada gambarnya ya. Jadi setelah itu adiknya ini... Adik laki-lakinya ini mengajak kakak. Mengajak kakak perempuannya pulang ke rumah mereka ya. Lalu di sana itu adiknya bilang... Mama kita sayang kamu. Bagaimana sayangnya? Dia pikir kamu sudah meninggal. Tapi setiap tahun saat cengbeng, saat apa-apa... Dia beli buku, beli tas. Bakar untuk kamu. Jadi ternyata yang dikonsep oleh pikiran oleh perempuannya itu salah. Dipikirnya bahwa mamanya tidak sayang. Tapi ternyata... Oh mamanya sangat sayang. Tapi mamanya pikir dia telah meninggal. Itulah. Makanya kadang-kadang... Dalam kehidupan ini... Setiap orang punya konsep. Setiap orang punya pandangan masing-masing. Tapi pandangannya itu... Belum tentu... Sesuai ya. Dengan... Yang dipikirkan. Jadi... Sebagai umat itu salah satu... Kita... Diingatkan bisa memaafkan orang lain. Saat orang melakukan kesalahan. Terutama keluarga kita. Jadi itulah. Prinsipnya ya. Itulah menceritakan di dalam cerita ini. Inti ceritanya kayak gitu. Jadi... Kadang-kadang karena kita merasa... Orang itu kayak gitu. Lalu kita... Nggak suka lagi. Tapi kan... Ada pilihan ya saat itu. Nah gitu lah. Makanya... Ya setelah menyadarinya... Lalu... Lalu barulah dibuat cerita ya. Untuk mengenang mamanya bahwa ternyata dia salah menilai. Begitu juga di dalam kehidupan kita ini... Pasti ya kadang-kadang kita menilai seseorang itu berbeda ya. Tapi ya sudah lah. Kita harus meninggalkan. Karena kenapa? Kalau kita... Tidak meninggalkan pikiran yang negatif... Apa yang terjadi? Kita sendiri yang... Tertekan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu memang tidak mudah ya. Makanya kenapa Sang Buddha selalu mengingatkan kita? Bahwa kebencian tidak akan berakhir... Bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir... Bila dibalas dengan cinta kasih ya. Karena dengan demikian berarti... Kita memutuskan hal yang tidak baik. Salah satu memutuskan apa? Roda samsara. Karena apa? Karena kegelapan kita ya. Kalau kita bisa memikirkan hal-hal yang positif... Hal-hal yang baik... Pasti... Kita akan menjadi orang yang baik. Itulah yang harus kita tingkatkan. Memang sih dalam kehidupan ini... Apalagi kita sebagai manusia. Saya melihat kadang-kadang saya berpikiran negatif juga. Kadang-kadang kita merasa... Tapi saya mengingatkan kembali... Wah pikiran ini salah ini. Kalau diteruskan... Kan menjadi akar yang kuat. Akar yang kuat di dalam pikiran kita yang selalu negatif. Akan sulit kita cabut. Terutama... Akar kebencian. Kebencian itu datang pastilah. Dari kemelekatan. Kalau tampak kemelekatan... Orang itu pasti tidak benci. Jadi... Di dalam ajaran guru agung Buddha ini... Satu sama lain... Saling berhubungan. Supaya kita... Supaya kita apa? Supaya kita harus menjadi orang baik. Kita harus meninggalkannya. Jadi kepada Anda semua. Melakukan perbuatan baik... Jangan mengharap dari orang lain dulu. Ya berharaplah Anda sendiri yang melakukan. Lakukanlah dengan ketulusan. Dengan lapang dadak. Sehingga apa? Dengan bisa menerima keadaan... Saya yakin salah satu wajah kita... Akan selalu tersenyum. Itu menunjukkan... Rasa sikap yang ramah kita terhadap orang lain. Tentu orang ingin dibilang baik. Ingin dibilang ramah. Tapi kita harus menunjukkan sikap itu. Tanpa memiliki sikap itu... Tidak mungkin. Jadi sebagai umat... Anda harus selalu mengembangkan... Batin-batin yang bajik. Karena batin-batin yang bajik itu banyak. Cuman... Maukah kita mengembangkannya? Atau melakukannya? Ya di atas dasar. Tentu dasar itu yaitu... Pikiran, ucapan, dan tindakan. Kalau tindakan kita, pikiran kita... Ucapan kita yang selalu negatif terhadap orang... Kalau kita tidak dapat meninggalkan... Saya yakin Anda akan ngomong. Yang tidak menyenangkan hati orang lain. Tapi kalau Anda bisa meninggalkan... Saya yakin Anda berusaha. Tidak menyakiti hati orang lain. Semua itu tergantung kualitas batin kita masing-masing. Karena dalam kehidupan ini kita banyak menjumpai... Apalagi umat awam. Anda dapat banyak menjumpai orang-orang. Orang-orang itu yaitu materi. Karena sudah bertemu materi... Suatu saat pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi hal-hal yang tidak menyenangkan itu... Yaitu apa? Ya sudah. Karena saya bertemu dengan materi... Akan mengalami hal yang begitu. Jadi kalau kita bisa memahaminya... Bahwa kehidupan ini tidak kekal. Anicca. Semua berubah. Yang saya suka pun suatu saat akan berubah. Jadi kalau kita bisa memahami itu... Kita akan mengurangi rasa sakit hati kita. Terutama apa? Berpisah kepada orang-orang yang kita cintai. Memang saya ngomongnya gampang. Tapi saat kita mengalami hal yang... Seperti yang dibicarakan ini... Semua orang pasti akan sulit. Tapi salah satu kita harus ikhlas. Berlapang dada. Dengan lela melepaskan. Itu akan lebih baik. Untuk mental kita. Untuk orang lain. Misalkan kalau orang lain... Kita tidak bisa menerima kepergiannya. Dia mengetahuinya. Dia akan terikat juga pada sanak keluarganya. Jadi kedua belah pihak... Akan menderita. Kalau kita mengetahui... Oh, kedua belah pihak akan menderita... Alangkah baiknya ya. Saya melepaskannya. Saya akan... Mengucapkan kata-kata yang baik. Yaitu mengingatkan bahwa sudah saatnya... Karena usia ini sudah... Tidak bisa dipertahankan lagi. Anda harus mengikhlaskannya. Kata-kata yang baik itu akan... Kata-kata yang baik itu akan... Membuat pendengarnya dimanapun ya... Orang pasti akan senang. Nah, jadi di alam dewa itu ya... Dikatakan bahwa... Saat ya... Seseorang... Dewa yang baik akan meninggal... Sanak keluarganya yang... Telah menjadi dewa... Mengingatkan yang dewa ini yang mau meninggal. Itu mengingatkan bahwa... Sahabat kamu... Waktu kamu sudah mau dekat. Kamu kembalilah ke alam manusia. Setelah ke alam manusia... Berbaiki... Berbuatlah kebajikan yang banyak. Sehingga... Kamu akan terlahir lagi. Kamu akan datang lagi. Kembali lagi ke alam surga ini. Jadi... Ada yang mengingatkan. Begitu juga kan... Saat-saat... Orang yang kita cinta yang meninggal... Kita akan nasihatnya. Ya, kamu semoga... Pergi dengan damai... Dengan bahagia. Kami semua sudah dewasa. Jadi sama sebenarnya. Bedanya di alam surga itu... Dia mengingatkan kepada dewa... Untuk terlahirlah... Kembali di alam manusia. Karena di alam manusia ini... Lebih mudah mengingatkan kita... Untuk selalu... Mengembangkan hal-hal yang baik. Memang dalam kehidupan ini... Kita melihat banyak orang... Yang banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak bajik. Tapi setelah kita melihat... Jangan menolaknya. Memahaminya. Karena kalau kita menolaknya... Berarti batin kita masih ada seperti itu. Tapi kita memahaminya... Menghargainya... Semoga batin kita terbebas dari hal-hal tersebut. Karena dengan bisa terbebas dari hal-hal yang tidak baik... Kita akan selalu bahagia... Di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kebahagiaan itu relatif juga. Tapi yang penting... Kita selalu mau mengembangkan batin kita. Mau mengembangkan perbuatan baik kita. Yaitu selalulah menjadi... Orang yang dermawan suka membantu. Membantu itu banyak caranya. Yaitu kalau kita melihat kamar tidur kita kotor... Kita sendiri yang bersihkan. Kita sendiri yang merapikan. Itu adalah dermawan juga untuk diri kita sendiri. Orang lain masuk ke kamar kita. Orang lain akan apa? Senang. Karena kamar kita bersih, damai... Terang. Tidak berserahkan barang-barang. Hal itu bajik juga. Jadi hal-hal yang sepele ini... Dalam kehidupan kita... Jangan kita anggap remeng. Kalau kita sering melakukannya... Berarti saya yakin... Dari barang sekecil itu... Anda akan memperbaiki... Batin Anda dengan hal yang... Tidak bajik. Karena kita mengetahuinya... Kita akan berbondong-bondong memperbaikinya. Jadi yang sepele-sepele kita anggap reme-remei itu... Perbaikilah. Karena itu akan membangun mental kita. Jangan disepelekan. Karena kalau sepele-sepele sering kita lakukan... Banyak dadinya tidak melakukan hal yang baik. Jadi harus kita kembangkan hal yang baik. Karena hal yang baik itu akan menuntun batin kita. Jadi guru agung Buddha banyak mengajarkan suta-suta. Tinggal kita pilih yang cocok. Yang cocok setelah kita merasa cocok... Kita harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita menerapkannya... Saya yakin pada umat yang berbakti... Anda pasti mengetahui mampaatnya. Mampaatnya yaitu kita akan lebih santai menjalani kehidupan ini. Kita akan lebih lileks menjalani kehidupan ini. Dan kita dapat menghargai orang lain di dalam kehidupan ini. Sehingga lebih bersahaja. Itulah karania metasuta. Orangnya lebih bersahaja. Makanya bersahaja itu dimanapun dia berada... Dia bisa menerima keadaannya. Yaitu dia tidak menuntut... Saya harus menjadi seperti ini. Tempat ini harus seperti ini. Tidak. Jadi dia bisa beradaptasi dimanapun seseorang itu berada. Itulah yang membuat hati batin kita ramai dan bahagia. Jadi kepada umat yang berbakti... Selalulah mengembangkan batin yang bajik. Karena batin yang bajik ini salah satu akan menimbulkan ketulusan hati kita... Di dalam melayani orang-orang lain. Kalau tampak batin yang bajik, pasti di sana itu tidak... Tulusnya tidak setengah-setengah. Tidak sepenuhnya. Jadi semua itu dapat Anda tingkatkan. Demikianlah pesan dhamma saya. Semoga Anda makin maju di dalam dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Baik. Terima kasih Bante atas urayan damanya. Kebaikan ini dilakukan dengan tulus. Jadi tadi banyak hal-hal yang sudah Bante uraikan. Bagaimana kita memupuk kebajikan sejak dini orang tua mengajarkan anak-anaknya. Lalu sudah siapkah kita menghadapi kehidupan ini dengan segala perubahannya. Bagaimana kita di setiap teseharian kita mengembangkan hal-hal yang baik... Agar batin kita juga semakin berkembang. Tadi Bante juga sempat menyinggung tentang kebajikan kedermawanan. Karena itu yang paling mudah dilakukan ya Bante ya. Kedermawanan. Ya. Baik. Ibu bapak, saudara-saudari yang berbahagia. Kita akan lanjut kepada sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung dengan mengklik raise hand. Atau bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Bante sambil menunggu pertanyaan dari para peserta Zoom malam hari ini. Tadi menarik Bante tentang dermawan, kedermawanan. Artinya kita harus belajar melepas. Ya tidak hanya melepas materi. Nah kadang yang sulit melepas hal-hal yang negatif Bante. Seperti rasa iri, dengki, dendam. Dalam kesaharian kita, kita sering dihadapkan pada hal-hal yang kok kita jadi tidak senang gitu Bante. Lalu timbul rasa iri, dengki, marah. Itu bagaimana cara kita melatih untuk melepas emosi-emosi negatif itu Bante. Nah setelah saya terus suri ya, hal-hal itu memang secara alamiya timbul di dalam batin kita ya. Nah tapi setelah kita tahu, tidak ada yang dapat membantu. Kita harus menasehati batin kita sendiri. Wah saya salah ini. Pikiran saya sudah kacau. Cemburu sama orang ya. Jadi kita harus bisa ya melihat ke dalam ya. Yaitu bercermin. Wah saat saya jadi hantu. Wah wajah saya jelek, saya nggak mau. Jadi saat bercermin, itulah iri ya, benci. Wah saya nggak mau. Jadi berubahlah. Kalau nggak mau, harus kita tinggalkan rasa cemburu itu, rasa benci itu. Ya kadang-kadang kami sebagai, saya sebagai biku, masih ya jujur. Namanya manusiawi, belum mencapai kesucian, masih mengalami hal yang seperti itu. Nah jadi, saya berbicara melalui pengalaman saya sendiri. Makanya jadi saya bisa mengatakan bahwa tidak ada yang dapat membantu Anda. Selain apa, Anda harus mengingatkan batin Anda sendiri. Wah saya tak bisa lagi. Saya harus meninggalkan hal yang tidak basic itu. Itu bisa membuat mental kita lebih terbuka, lebih bisa melihat dunia ini lebih nyata lagi. Jadi kadang-kadang kita kan hanya melihat tampilan awal. Wah orang itu berhasil ya. Orang itu sukses. Tapi kita tidak melihat latar belakang orang itu, bagaimana orang itu menjuang. Untuk bisa berhasil ya kan. Jadi ya kadang-kadang memang persepsi kita itu harus kita bimbing ya. Persepsi pengenalan kita itu harus kita arahkan ke yang positif. Sehingga kita benar-benar siap menerima lingkungan kita itu. Yaitu untuk siapa? Untuk memperbaiki diri kita sendiri. Makanya untuk mencapai tingkat kesucian pertama itu tak gampang. Hanya kesucian pertama. Jadi itulah tujuan kita. Sebagai Umar Buddha kan kita diingatkan mencapai kesucian. Tapi kita sebelum mencapai kesucian itu, kita benar-benar harus menimbulkan pikiran yang maha baik itu. Yang senang melihat orang berhasil. Simpati melihat orang sukses. Itu harus kita kembangkan. Jadi dengan Anda sifat-sifat luhur itu, suatu saat saya yakin Anda bisa mencapai pencerahan. Setidaknya dalam kehidupan ini, bisalah semoga mencapai tingkat kesucian pertama. Sotapanak mencapai kesucian. Karena Anda telah berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sangha itu Anda sendiri. Cuma Anda menjadi umat awam dulu sementara. Karena Anda telah menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ujung-ujungnya Anda akan kembali ke Sangha. Sesuai dengan kebajikan yang Anda kumpulkan. Sewaktu demi sewaktu. Setiap detik, setiap saat Anda kumpulkan. Nanti sudah banyak, itulah yang akan menuntun batin seseorang itu. Bante, terima kasih. Jadi mengembangkan sifat luhur mudita ya, Bante. Iya, benar. Itu tak gampang. Memang kita hanya dalam ucapan ya, tapi dalam pikiran. Benar, Bante. Makanya guru agung itu hebat. Makanya hebat. Dia bisa mengingatkan pikiran kita harus kita kendalikan. Jadi hebat memang. Iya, memang kadang kita melihat keberhasilan orang. Lihat orang kerujukinya lebih banyak gitu ya, Bante. Kadang untuk memunculkan kita ikut simpati berbahagia. Memang itu butuh praktik prosesnya, Bante. Jadi kita diingatkan apa? Hanya menghitung pengembara orang lain. Menghitung hewan-hewan yang dibawa orang lain. Kita tidak menghitung perkuatan bagi kita sendiri. Makanya, jadi kita dalam kehidupan ini setelah kita melihat wah betapa sia-sianya perjalanan kita, betapa sia-sianya waktu yang telah kita lewati. Nah, tujuan ini, tujuannya seperti itu. Betul, Bante. Kadang kita terlalu sibuk melihat luar. Luar, sehingga. Melihat ke dalam. Itulah sifat manusia. Salah satu dasarnya egonya itu. Iya. Baik, Bante. Menarik sekali. Silakan kepada Ibu Bapak yang ingin bertanya langsung. Bisa resen atau mengetikan pertanyaan. Bante lanjut lagi. Sambil menunggu, Bante. Kita bincang-bincang, Bante, ya. Sambil diskusi. Boleh, boleh silakan. Iya, yang lain juga boleh silakan, Ibu Bapak. Hari ini, hari uposata, Bante. Kadang kita sebagai umat Buddha untuk melaksanakan usata silat atau atas silat. Sulit, Bante. Untuk memotivasinya itu cukup sulit, ya, Bante, ya. Kadang dalam kesarian saja, gitu, Bante, ya. Kita sebagai umat awam mencoba untuk tidak bernyanyi. Atau kadang kita melihat media sosial malah terbawa. Eh, ya, kan, lagi atas silat. Ya, seperti itu, Bante. Bagaimana tipsnya, Bante, agar bisa semangat, nih, kita termotivasi untuk melakukan uposata silat, Bante. Atau atas silat. Oke, saya melalui visual dulu, ya. Kadang-kadang, kalau saya melihat sesuatu, kan, saya hanya, kadang-kadang, kita kepasti, ya. Ya, secara emosional, apalagi kan visual itu bisa membuat emosional, bisa membuat orang itu komentar. Saya bilang ini hanya sebuah permainan. Karena sebuah permainan, sehingga kita tidak mau ikut ke dalamnya. Kita hanya melihat di awalnya, di permukaanannya. Jadi kalau kita bisa kayak gini, berarti kita tidak komentar. Kita dapat terkendali oleh pikiran kita, oleh ucapan kita. Karena kita hanya menganggap, ini adalah permainan. Jadi kita tidak, tidak, ya, tidak, tidak komentar. Nah, sehingga salah satu juga pengendalian diri. Nah, setelah itu kepada umat, ya. Anda memang agak susah di dalam menjalankan silat di dalam umat awam. Salah satu, kenapa? Kalau Anda keluar rumah, di luar rumah Anda sudah bertemu dengan materi-materi yang lain, agak sulit. Itu adalah godaan terbesar. Itu tantangan terbesar bagi Anda. Terutama, misalkan, ya. Kenapa milih, kita tidak enak, ya. Ada undangan pernikahan, saya atas silat. Saya tidak enak, ya. Jadi harus kita hadir. Saat kita hadir, tidak mungkin, kan. Saya atas silat, loh, kita bilang. Berarti kita yang ego, kan. Nah, tapi makanya kita harus apa? Ya, kita hanya bisa, saya minum air putih sajalah. Ada yang minum, pantai, gitu. Nah, kan masih bisa, ya. Minum kenapa nggak makan? Dan kayaknya, tadi saya agak makan, udah agak banyak, jadi nggak makan. Nah, jadi lebih santai kita. Jadi orang lain, makanya ajaran sang Buddha itu tidak seperti yang ajaran lain. Saya puasa, loh. Kalau saya puasa, Anda ikut. Puasa. Nggak boleh, Anda tak boleh ikut. Nah, ego. Mana yang ego? Saya yang ego. Tapi kalau kita puasa, ya silakan mau makan. Yang penting saya kontrol pada pengendalian diri saya sendiri. Nah, jadi itu kita santai, orang lain santai. Kita tertekan, orang lain tertekan. Kenapa? Saya tak mau makan, saya ingatkan dia, nggak boleh ikut saya juga. Dia sedang, dia mau makan. Dia makan, saya tertekan, kan. Jadi itulah, makanya. Jadi kita lebih terbuka, bisa menerima. Memang umat itu mempraktekkan sila, itu tantangannya lebih besar. Terutama keluar dari rumah. Susah, ya. Tapi kalau di rumah, makanya harus tak usah keluar. Menurut saya, kadang-kadang tak usah keluar pun udah cukup berat. Karena kenapa? Apalagi cici. Cici punya anak. Anaknya pulang-pulang ngomel-ngomel. Orang tua pasti tak nyaman mendengarkannya. Jadi itulah. Makanya butuh kesabaran di dalam mempraktekannya. Makanya Sang Buddha selalu mengatakan kesabaran adalah guru terbaik. Benar. Jadi ya, saat kita mau ngomel, kita urut-urut dada dulu. Nah, karena ngomel-ngomel-urut dada. Jadi ada apresiasi membuat kita geli. Jadi kita lucu ya saya. Karena lucu sendiri, geli sendiri. Ucapan yang tidak baik itu, semoga tidak kita keluarkan. Itulah menahan emosi. Memang tidak gampang. Tapi ya, pelan-pelan lah kita praktekkan. Karena setiap orang itu memiliki kualitas batinnya masing-masing. Tapi selalu, salah satu yang paling harus ditekankan. Selalu ingatkan pada batin kita masing-masing saat kita lalai. Saat kita, aduh, saya ini sudah berlebihan ini menilai orang. Ingatkan kembali pada diri kita. Sehingga saat kita ingatkan, kita tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman bagi orang dengar. Dan pikiran kita, kita pun merobah jadi yang baik, yang baju. Ngerti ya, Cici? Iya, Bante. Benar sekali, Bante. Saya sebagai perumah tangga. Tadi Bante bilang lebih baik di rumah. Di rumah juga sama, Bante. Kadang ketika. Tapi lebih nyaman. Lebih nyaman. Dibanding keluar. Karena keluar, nanti tampak kita jalan-jalan, kita disenggol orang, tidak keras. Pasti. Namanya manusia itu saat diperlakukan agak kasar dirinya, kalau tidak kontrol akan langsung emosional. Apalagi orangnya yang cepat emosi. Iya. Harus benar-benar mengendalikan indria-indria kita ya, Bante. Apalagi kalau sudah keluar rumah. Makanya pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Tidak ada segala sesuatu itu tidak ada sepontan. Cuma di zaman guru agung Buddha, orang-orang mencapai kesucian, mendengarkan nama, mencapai kesucian. Memang mereka sudah tiba saatnya tercerahkan. Tercerahkan karena akibatnya apa? Kebajikannya sudah penuh. Tinggal disiram. Seperti bunga donal ya, kue donal itu tinggal disiram angguk sari-sari gula-gulanya ya. Tinggal, ah sudah jadi. Jadi semua itu butuh perjuangan dalam kehidupan. Benar, Bante. Baik. Silakan, Ibu Bapak yang ingin bertanya langsung. Mungkin umat dari Wihara Dhamma Santi, ada yang ingin bertanya? Tadi pembahasan Bante luas sekali tentang keseharian kita dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, mungkin ini Bapak dari Wihara Dhamma Santi. Ada yang ingin bertanya? Bapak. Bapak. Suaranya belum terdengar, Bapak. Bapak Jumani. Bapak Jumani, Mikya masih di mute. Ya, silakan Bapak. Oh ya. Terima kasih, Bante. Mohon maaf. Ini para umat Buddha yang tadi hadir. Ada 17 orang, putra-putri, sudah pamit, Bante. Setelah mendengarkan ujangan zaman dari Bante. Ma'an mudana, Bante. Ya, sadu. Ya, semua itu tergantung. Jadi, kita tidak memaksa. Yang penting mereka, sekemampuan mereka, mau sampai mana, ya silakan. Ya, Bante. Baik, Bante. Demikian, Bante. Terima kasih. Terima kasih, Ramani. Terima kasih, Bapak Jumani. Luar biasa. Ini bersama umat, ya. Ya. Ibu Bapak yang lain, silakan. Jika ada yang didiskusikan. Bante tadi di awal sempat menarik, Bante sempat mengungkapkan ketika Petapa Gotama, ketika Pangeran Sidarta meninggalkan, karena cinta kasihnya ingin menolong semua makhluk ya dari penderitaan gitu ya, Bante ya. Meninggalkan keduniawian menjadi seorang Petapa. Tapi kadang ada umat gitu, Bante saya pernah juga ada yang mendengar. Tapi ketika Pangeran Sidarta meninggalkan keluarganya, apakah Pangeran tidak memiliki cinta kasih untuk keluarganya? Meninggalkan anak yang baru lahir, meninggalkan ayahnya, istrinya. Itu bagaimana, Bante? Kita harus menjawabnya. Sebenarnya Pangeran itu, karena cinta kasih itu dia rela meninggalkan keluarganya. Coba kita lihat kembali, setelah dia berhasil mencapai sama Sang Buddha, dia kembalikan ke istananya. Kembalikan ngajar orang tuanya. Kalau dia tidak memiliki cinta kasih, pasti dia tidak mau kembali ke kerajaannya. Tidak mau mengajarkan ayahnya dhamma. Jadi ayahnya kan mencapai tingkat kesucian pertama juga kan. Jadi semua itu kan memiliki cinta kasih, ketulusan hati, semua itu ada di dalam. Jadi semua itu dapat kita teladani, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul-betul. Rahula pun begitu ya, Bante ya. Iya, Bante. Tadi juga Bante sempat menyinggung tentang kematian. Kita harus siap menghadapi kematian. Kadang Bante dalam keseharian, saya juga suka berpikir. Nanti kalau saya meninggal gitu ya. Bagaimana ya dengan anak-anak, masa depan anak-anak. Kadang kepikiran seperti itu, Bante. Walaupun memahami ya, semua makhluk juga pasti meninggal. Pasti mengalami kematian. Tapi kadang muncul kekhawatiran karena anak-anak masih kecil. Mereka belum dewasa. Untuk melenyapkan kekhawatirannya bagaimana Bante? Itulah salah satu menjadi rintangan batin. Jadi memang orang tua. Jadi kita dapat di sini mengetahui bahwa orang tua itu cinta kasihnya sangat luar biasa terhadap anak-anaknya. Cici kan setelah menjadi orang tua, Cici mengetahui bahwa anak saya belum makan loh dia. Saya harus masak. Itulah cinta kasihnya yang besar ya. Makanya kepada anak-anak harus memahami hal demikian juga. Kalau bisa memahami saat terjadi apa-apa, anak-anak ini harus menasihati orang tua. Harus saat orang tuanya misalkan mau meninggal gitu lah. Ya semoga tak lah ya. Ini kan saya ngomong. Anak-anaknya harus memberi kata-kata yang baik. Motivasi yang baik. Bilang mama, papa tak usah ragu. Kami bisa merawat kami, perjalanan kami, penghidupan kami di kehidupan ini. Jadi mama tak usah bimbang, tak usah khawatir tentang diri kami. Kalau orang tua mendengar hal itu, orang tua pasti bisa melepas. Karena kenapa? Orang yang dikasihani, orang yang dikasihi, itu yang mengungkapkan hal itu. Seperti yang saya bilang, dewa itu. Dewa itu akan memberitahu, oh kembalilah ke dunia. Karena di bumi ini kamu dapat melakukan perbuatan baik. Jadi anak itu harus menasihati mamanya dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu akan mengikhlaskan orang yang mendengar. Salah satu. Setelah itu kita harus bisa menerima. Kalau enggak, kalau kita terikat, salah satu jadi hantu peta. Yaitu kita tinggal di rumah kita. Kita hanya bisa melihat anak kita melakukan apa-apa. Tapi kita tak dapat bicara, tak dapat mengungkapkannya. Apalagi kalau ada teman anak-anaknya datang yang siksa ini tuh yang bisa melihat makhluk-makhluk. Eh rumah kamu ada makhluk loh. Anak kita tidak lihat. Dia tolong, eh tolonglah kamu usil. Serang yang dia usil itu orang tuanya sendiri. Apakah orang tuanya tidak sakit hati? Lebih baik matilah dengan rasa bahagia, dengan kebajikan. Kalau Anda cukup punya, ingat ya, motivasi sendiri. Kalau saya cukup punya kebajikan, saya akan terlahir lagi menjadi manusia. Yaitu terlahir menjadi cucu anak kita sendiri. Kita hanya putar-putar. Kita hanya putar-putar, Cici. Kadang-kadang terlahir menjadi orang tua. Kadang-kadang terlahir menjadi anak. Kadang-kadang ya putar-putar aja lah. Kadang-kadang kita berada di dalam roda samsara ini. Jadi kita bisa menasehati diri kita sendiri. Ya sudahlah saya ikhlas barang-barang. Nanti saya akan terlahir menjadi cucu anak saya. Kalau anak saya hidup. Kan kayak gitu aja. Atau cucu mama saya, kan bisa aja. Hanya putar-putar perjalanan hidup ini. Jadi karena ketidaktahuan kita. Karena keterikatan kita. Kita lupa sebenarnya. Ya kayak gitulah yang dapat saya jelaskan. Kemelekatan ya, Banti ya. Makanya perenungan kelap kali ini harus kita renungkan. Sehingga mental kita kuat. Kuat bisa menghadapi apapun juga. Makanya salah satu ya. Kalau seseorang itu pergi ke tempat yang agak serem. Misalkan ya. Kita orang Tionghoa kan. Kalau kadang-kadang jara atau sembahyang kuburan kan pagi-pagi sekali. Kalau pagi-pagi dia ke tempat kuburan kan gak ada orang. Dia serem. Nah saat serem itu kita bisa merenungkan tentang Buddha. Buddha Nusati. Kalau kita tidak mampu, kita bisa merenungkan tentang kematian. Bahwa saat kita berada di kuburan, semua orang akan mengalami hal seperti itu. Jadi ngapain saya takut? Saya pasti mengalaminya. Cuma saya tidak tahu karma saya yang bagaimana. Jadi itulah yang akan menguatkan mental kita. Jadi perundungan-perundungan yang baik makanya kita harus memotivasi, menasihati diri kita sendiri. Karena itulah yang terbaik. Dari mana? Dhamma itu sendiri. Ya luar biasa Bante. Bante dalam kesaharian kita ya. Kadang orang yang banyak bicara dicela. Orang yang sedikit bicara juga dicelanya. Kadang orang yang berbuat baik pun dicela. Padahal mungkin orang itu berbuat baiknya dengan tulus. Tapi dicela juga Bante. Seandainya nih posisinya saya sudah melakukan kebajikan. Tapi ternyata ada yang mencela Bante. Yang tadinya, aduh sudah tulus-tulus berbuat kebajikan. Jadi sedikit ada kekotoran Bante nih. Loh kok dicela sih ya seperti itu? Bagaimana Bante menyikapinya Bante? Makanya salah satu yaitu tentang duka sampai sangkara duka. Semua segala sesuatu tidak terpuaskan. Yaitu kita tidak bisa memuaskan hati orang lain. Jadilah pribadi yang baik. Jadi saat orang terserah ya sudah lah. Pokoknya saya akan menunjukkan sikap yang baik. Kalau kita, Cici, dalam kehidupan ini, kalau 10 orang berbicara kita yang beda-beda, apakah 10 watak harus kita perankan di dalam itu? Tidak. Kita akan tidak menemukan karakter batin kita. Jadilah pribadi yang baik. Jadi jangan dengar lah. Semua orang, karena orang itu yang kita ngomong dalam kehidupan kita sehari-hari, aku ingin Cici seperti ini. Aku ingin Cici seperti itu. Apakah kita selalu bisa mengikutnya? Kita hanya diam dan tersenyum. Tidak mungkin bisa ngikutin semuanya ya. Jadi yang penting kita ingatkan bahwa menjadi orang yang baik. Jadi sebagai umat Buddha, apalagi Anda yang aktif di wihara, saya sarankan saat umat yang baru datang, layanilah mereka. Jangan ngomong kasar. Dia baru pertama kali injak wihara, kita ngomong kasar, besoknya baik-baik wihara. Kita sayang. Kita tidak memberi kesempatan untuk orang melakukan perkuatan baik. Tidak membuat sebuah sarana kebajikan. Tapi kalau kita bisa membuat satu sarana orang yang sering datang, karena kita ramah, berarti kita bertambah kebajikan. Karena kita mendukung, membangun orang lain berbuat baik. Nah, itulah kualitas batik yang baik. Nah, itu sulit ditemukan. Sejujurnya sekali, Bante. Kita tidak bisa memuaskan. Ah, tidak bisa. Makanya kan Udasa Udasa bilang, segala sesuatu tidak tertuaskan. Jadi setelah kita sadari, oh, ya sudah lah. Terima lah. Bisa terima keadaan itu. Yang penting, tetap menjadi orang yang baik. Iya. Kita tidak perlu, tidak perlu peduli lah apa yang orang bicarakan. Menakimilah, biarkan aja karma ditanggung masing-masing. Makanya perundungan klub kali ini setelah saya baca, bagus untuk mental kita, sehingga mental kita kuat. Saat melihat orang sukses, kita, oh, itu karma dia. Karena menurut saya kan, makin orang pendapatannya makin besar, berarti tanggung jawabnya makin besar. Cuma kita tidak melihat tanggung jawabnya. Kita menganggap, wah, dia sukses. Berjaya. Tapi kita tidak tahu, bahwa tanggung jawab di kantornya sebesar apa, kita tidak peduli. Itulah ego kita masing-masing. Jadi kita harus membuka cara pandang, sehingga kita bisa menerima semua keadaan orang, yang kita bahagia. Lebih santai. Lebih bersahaja dalam penjalanan kehidupan. Lebih ringan ya, Bante. Ya, benar. Kan tujuan kita meringankan. Benar, benar. Berarti untuk memunculkan simpati, mudita, ratkaitannya juga, kita memahami hukum kama ya, Bante. Ya, benar. Karena ajaran sangguna, satu sama lain saling berhubungan. Orang itu sukses, ya, buah kamanya gitu ya, Bante. Tapi kan kita, kita jangan lihat bahwa orang itu sukses. Orang itu memang sukses, tapi berjayanya berapa lama. Itulah karma dia sendiri, kan? Seperti yang tadi saya bilang bahwa, kadang-kadang dia sukses, tapi hanya sebentar. Setelah itu dia bangkrut. Jadi itu makanya saat dia berjaya, sebagai umat yang baik, sebagai umat yang berbakti, Anda harus ingatkan bahwa setelah saya sukses, saya harus dermawan. Semoga dengan dermawan ini, kesuksesan saya bisa bertambah lebih lama. Benar, Bante. Benar-benar harus praktek ini, Bante ya. Kedalam batin ya, Bante ya. Iya, memang gak gampang. Tapi pelan-pelan. Semua itu, manusia itu punya harapan. Tapi harapan itu harus kita wujudkan melalui perilaku kita masing-masing. Baik, Bante. Bante tadi ada menyinggung juga tentang menjalankan sila. Dana, sila, berarti samadhi, ya Bante ya. Nah, yang samadhi nih, Bante, Bawana. Kadang di wihara saya, Bante, saya di Tanggerang, Bante. Bante pernah ke Tanggerang? Pernah. Oh, pernah. Cuman gak lama. Saya wasa kedua di Tanggerang. Saya tinggal di Buddha Ratna. Eh, Dharma Ratna. Dharma Ratna Jurumudi. Ah, tapi kita keling. Ya, saya di daerah Kedaung, Bante, Tanggerang juga. Kayaknya saya pernah pergi. Oh, pernah, Bante, ya? Karena saya buat Tanggung juga, Cici. Baik, baik, Bante. Kami umat banyak, Bante. Puja Bakti banyak. Tapi kami juga membuka kelas untuk Cita Bawana. Nah, di kelas Cita Bawana ini, yang hadir, ya gak banyak, Bante. Biasanya mentasi itu orang gak mau. Iya, bagaimana ya, Bante, ya? Kita memotivasi umat, gitu, Bante. Tanpa yang... Jadi, saya cerita pengalaman saya. Jadi, kalau dulu, saat kita masih kecil, kan, sekolah SMA, ya kan? Nah, saat teman kita yang pimpin kebaktian, nih, setelah baca parita, selesai meditasi. Setelah meditasi, kan, teman saya, mari kita mau mulai dari meditasi. Wah, meditasinya agak lama. Pikiran saya udah negatif, nih. Teman saya mentang-mentang bisa meditasi, sombong sekali dia. Dia buat agak lama. Pikiran saya sendiri. Begitulah tujuan teman saya baik. Yaitu, supaya kita berdiam diri lebih lama, kan, lebih bagus. Tapi, karena pikiran kita sendiri. Setelah itu, karena meditasi ini, kadang-kadang, waktu masa saya SMA, tidak dikasih tahu bahwa meditasi itu melihat ke dalam batin. Jadi, kadang-kadang kita menjadi, saat meditasi bukan menjadi tenang, tampak emosi. Emosi membicarakan teman-teman karena sombong. Tapi, ternyata itu salah. Ternyata pandangan saya waktu itu salah. Itu tidak benar. Tujuan meditasi ini, kita duduk manis saja. Memang pikiran kita mengembara, tapi kita telah melatih dua pintu. Yaitu, pintu ucapan kita, kita jaga. Pintu tindakan kita, kita tidak melakukan apa-apa. Jadi, kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita jaga. Hal itu telah menimbulkan sifat yang bajik di dalam mental kita. Jadi, semua itu pelan-pelan lah. Jadi, jangan takut. Meditasi itu tidak bisa membunuh orang. Cuma, karena tidak diberi pengertian benar, saat di taat, lonceng di teng. Semua jadi takut. Yaitu seperti pembunuh bayaran meditasi itu. Tapi, setidaknya sepertinya tidak seperti itu. Karena kita tidak diberi pengertian, kita takut sendiri. Jadi, yang penting, Anda praktekan meditasi, jangan takut. Santai saja. Kalau pikiran Anda mengembara, tidak apa-apa. Oh, ini saat ini saya meditasi, saya kembalilah ke hal yang bajik di dalam batin saya. Begitu juga ngomong kita. Jadi, kembalilah mengingatkan, kembali ke hal yang bajik untuk perkembangan batin. Jadi, itu terjadi pada saya. Saya langsung komentar, teman saya ini sombong sekali tentang benar-benar kita meditasi. Agak lama dia buat. Bekannya tidak sampai lima menit. Saya sudah merasa lama sekali waktu sekolah itu. Nah, itulah ya. Memang pikiran ini, kalau kita tidak menjaganya, kita akan diaduk terus. Diaduk terus, ditimbulkan oleh pikiran-pikiran yang negatif kita sendiri. Makanya kita harus menjaga pikiran ini. Benar, Bante. Tidak perlu yang memaksa mengajak dengan Bante yang penting diberi pengertian. Makin maksa, makin tertekan. Iya, benar-benar, Bante. Nah, jadi saya mengajarkan yang mudah karena saya sudah pernah mengalaminya. Melalui pengalaman saya. Ya, apalagi kalau ada umat yang baru hadir, lalu kita bawa nanya 45 menit. Pasti dipikirannya komentar itu. Minggu depannya tidak datang lagi, Bante. Minggu depannya tidak hadir lagi. Makanya kita bilang sesuai dengan kemampuan. Kalau misalkan kami meditasinya 45 menit, tapi kalau Anda merasa tidak mampu, Anda boleh jalan-jalan keluar, tapi tidak mengusik, tidak mengganggu orang lain. Silakan, Ibu Bapak. Bisa dengan resen langsung atau bisa mengetikan pertanyaan di kolom chat. Anggri ini mungkin ada yang ditanyakan? Mesti kita malam hari ini. Sudah ya, Bante. Ya, Bante. Ini Bante, mungkin dari saya sebelumnya kan saya sebetulnya tinggal di Medan gitu, Bante. Nah, kalau seperti yang kita tahu kan, Bante, kalau di sini itu kan terkenalnya orang Medan itu bicaranya itu keras-keras banget. Agak kasar ya. Ya, benar, Bante. Nah, gimana kan sekarang gini, Bante, seringnya yang terjadi di sini itu adalah banyak orang yang tidak berniat berkata kasar, bukan maksudnya marah, atau bukan maksudnya kesal, tapi kan mana ada bicaranya yang tinggi, tinggi, sering terjadi chat, Cok, gitu. Ini dari hasil pengamatan saya adalah gimana kadang kan ada nih kita ngomong, eh, ini ada masalah, oh kamu kenapa di sini? Nanti, enggak, saya nggak di sini. Jadinya terakhir malah berantau. Nah, Bante, gimana mungkin cara kita, gimana ya, kayak mengontrol diri gitu, supaya kayak, oh, ketika orang itu ngomong tinggi, kita mengatur nih, oh, orang ngomong tinggi itu kita jangan langsung menganggap itu sebagai suatu marahan atau sebagai suatu emosi, gitu. Karena biasanya kalau kita punya orang tinggi, kok kita ditinggiin gitu ya, apalagi kita ngomongnya baik-baik. Padahal kan berarti kita tahu ya cara ngomong kita itu gimana, gitu. Bante. Salah satunya tahan nafas. Tahan nafas dulu. Nah, tarik nafas. Nah, tahan. Jadi, kita tidak langsung, jadi saat kita tahan nafas itu kita sadar kembali ke dalam. Jadi, kita berusaha tidak ngomong yang tinggi suaranya. Karena medan ini memang terkenal dengan ngomongnya apa ya, suaranya keras. Jadi, kadang-kadang kalau orang enggak, yang tidak terbiasa dengar, mereka pikir kita marah. Tapi sebenarnya bukan. Suara kita memang suaranya keras, gitu. Suaranya lebih keras, gitu. Entah kenapa, itu barangkali karakter, ya. Karakter dari medan, ya. Suaranya, suara ngomongnya agak keras, ya. Tapi kalau orang, kalau orang yang tidak terbiasa pikirnya kita marah. Saat kita menyadari bahwa memang saya tidak marah, ya sudah. Kita diam diri sendiri aja, makanya tarik lapang. Kembali biar tidak emosional, tidak terbawa, ya. Jadi, kadang-kadang di dalam kehidupan ini, orang marah, orang emosi, kita jangan terbawa. Kalau kita terbawa, berarti kita seperti orang itu juga. Kalau kita tidak terbawa, berarti kita bukan seperti orang itu. Berarti yang dikatakan orang itu tidak benar. Kalau kita ikut emosi, berarti yang dikatakan orang itu benar adanya. Jadi, itulah, ya. Tahan. Tahan nafas. Tahan nafas kalau kelamaan juga bahaya, ya. Janganlah. Jangan tahan nafas. Sebentar aja, supaya kita kontrol gitu, loh. Kontrol pikiran kita, loh. Makanya berarti kan kita menang. Kita tidak melawannya. Kita menaklukkan diri kita sendiri. Itu yang yang digajarkan oleh Guru Agung Bunda. Jadi, itu yang digajarkan oleh Guru Agung Bunda. Memang tidak gampang. Tapi, semua itu butuh latihan di dalam mempraktekan hal-hal yang baik. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Oke, Bante. Mungkin dari saya ada satu lagi, ya. Saya silahkan. Ini lebih ke kebetulan, Bante. Di salah satu fiara yang pernah saya datangi, saya ikuti. Karena kan kebetulan saya ada pindah-pindah fiara. Karena kebetulan Bami Sini saya juga pindah-pindah. Jadi, di salah satu fiara yang cukup lama saya tempatkan kemarin itu, fiara ini awalnya kecil nih, Bante. Masih fiara yang kecil. Karena kebetulan di lingkungan tersebut, untuk umar buddhanya sendiri, juga masih sedikit, Bante. Nah, ternyata lama-kelamaan, fiara ini mulai berkembang. Di mana terjadilah renovasi pertama di fiara ini. Karena mulai peningkatan dari umat tersebut. Nah, setelah baru direnovasi, baru direnovasi dan baru digunakan, fiara itu beberapa minggu, sudah muncung ke sana untuk direnovasi kembali, Bante. Direnovasi kembali, jadinya, fiara tersebut yang awalnya dari satu ruko, ingin didirikan menjadi dua ruko. Nah, masalahnya adalah, awalnya, fiara tersebut, tidak ada rencana untuk direnovasi kembali. Namun, dikarenakan, dalam pengurus fiara tersebut adalah, tanah di sebelah fiara tersebut, sudah mau dijual, atau bagaimana, saya kurang jelas, tapi kebetulan ada pembelian tanah di sebelah. Nah, kemudian, ada salah satu umat yang menciptakan kayak, bagaimana kalau kita, renovasi nih, fiara-fiara-fiara supaya jadi lebih besar. Sedangkan, masalah lainnya lagi adalah, jika renakan fiara yang sebelumnya direnovasi, itu memakan waktu lebih kurang, kalau tidak salah itu, tengah tahun lebih, Bante. 80. Jadi, 80. Jadi, piara itu, pasti, Bante. Pasti, jadi tidak ada kebatian, tidak ada acara sama sekali, karena tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, dikarenakan pasif 8 bulan tersebut, umat yang awalnya, sangat besar ini, tiba-tiba langsung menyusut sampai sedikit banget, Bante. Begitu siap renovasi itu, umat masih sedikit, dan yang datang juga sedikit, karena, mungkin karena masih ingatnya adalah, oh, piarannya masih direnovasi, belum bisa datang, karena masih direnovasi, belum bisa datang. Nah, ketika, setelah siap renovasi itu, dan umat mulai meningkat, terjadilah perenopan kedua. Jadi, masalahnya adalah, sekarang, di piara tersebut, jadinya kurang, dampak yang terjadi sekarang adalah, piara tersebut, jadinya sangat minim umat, karena banyak umat yang, mencari piara yang, lebih dekat lagi, karena kebetulan, disana juga ada piara, jaraknya lebih jauh, tapi lebih banyak orang pergi, gitu jadinya. Nah, masalah yang dalam adalah, kenapa terjadi renovasi kedua, karena, ada ide dari salah satu umat itu, untuk, gimana kalau kita renovasi, memperbesar piara, dan kebetulan, ada salah satu, bante juga, yang sedang berada di piara, dan, menyetujui, gitu, lebih ke, ya, kalau memang kalian, mau, merenovasi, silahkan, dan, dibantu juga, dananya itu, ada dari bante membantu, merenovasi piara. Nah, dikarenakan, mungkin dari umat juga, ada mispersaksi, atau bagaimana, karena, bante tersebut, mau mendukung, dan mau, mendukung, masalah renovasi juga, jadinya, yang, salah pihak ini adalah, mendukung renovasi, harus ini, piara renovasi, sedangkan ada pihak yang kontra, adalah, kita jangan renovasi dulu, piara ini, baru selesai renovasi, kok renovasi lagi, umatnya aja belum stabil, kok renovasi lagi, bukan hanya, piara yang sekarang juga, nggak bisa terpat, nggak mencukupi, tapi, sudah mencukupi. Nah, yang menjadi masalah, yang menurut saya adalah, satu masalah adalah, pihak yang tadi pro, untuk renovasi, mengambil, menjadikan bante itu, sebagai tameng, di depan gitu, kira-kira, bagaimana sih, seharusnya bante, mungkin ada, memberitahu bahwasannya, tidak semua, tidak semua, ucapan itu, harus, harus diikuti, gitu loh bante, kan, bante juga, mungkin ada memiliki masukan, masukan kan, tidak berbeda dengan, kewajiban gitu bante, nah, namun, mereka menjadikan, apapun yang diucapkan oleh bante itu, adalah, suatu hal yang harus dilakukan gitu, bante. Menurut saya ya, ini, menurut, ini kan, ini cerita duniawi ya, ini menurut saya, sepantasnya itu, kalau wiharanya, mau direnovasi kembali, wiharanya itu, tidak boleh seluruhnya, dia harus buat, satu, satu tempat kosong, untuk damasara, jadi umatnya tetap bisa, melakukan aktivitas, seperti biasa, dan pembangunannya tetap ada, jadi, kedua hal, seimbang jalannya, ya, itu, itu kan, cara pandang saya, jadi kita melakukan sesuatu itu, harus bajik, ya, jangan menurut, ah, saya sendiri harus kayak gini, kita, kalau bisa, jadi kalau wihara itu, misalkan kan, organisasi kan, mereka sebelum mengambil keputusan, mereka harus buat rapat, diskusilah kan, setelah bersama kan, karena Indonesia, musawara dan mempakat kan, tapi, sekarang, secara teori, sekarang, karena dunia makin komensir, mereka lupa, secara praktek, hanya ingat secara teori, jadi, setidaknya setelah kita mengetahui teori, kita harus mempraktekannya, dengan mempraktekkan hal itu, baru menunjukkan, sifat-sifat yang bajik, di dalam latin kita, itu yang dapat saya, komentarkan, dapat saya sampaikan, jadi, semua itu ya, tergantung pada pemiliknya, ya, kita hanya bisa mendoakan, mendoakan, semoga wiharanya maju, semoga pemiliknya, tercerahkan, hanya itu, ya, jadi, jangan komentari banyak, tapi, setidaknya, sebagai umat yang berbakti, kita support, kita tidak, tidak memberi dukungan, secara materi, tapi, kita memberi dukungan, secara moralitas, yaitu, pikiran yang baik, ya, semoga, wiharanya berkembang, semoga orang yang, mengambil keputusan apapun, semoga orangnya, dapat tercerahkan, oleh tindakannya sendiri. Bante, terima kasih Bante. Jadi, itu lebih bajik, karena kita umat budis, harus bajik, ya. Iya, Bante. Bajik dengan tulus, ya Bante, ya, terima kasih. keputusan malam hari ini, ya. Terima kasih, ya, untuk Anggri ini, pertanyaannya. Saya ingin menyapa juga, di sini, ada Ibu Foni, Ibu Inge, Ibu Cehuyang, Bapak Rudy Harbiono, lalu, ada, Ibu, Ibu, ya, Amiranda, Ibu Silvia, Bapak Rudy Hartono, ya. Bante, ini ada yang bertanya, saya bacakan, dari, dari Youtube Bante, ini pertanyaan dari Youtube, dari saudara, atau Bapak Cento Fiandi. Malam Bante, izin bertanya, bagaimana cara, mengendalikan diri, pada saat kita marah, apa yang harus dilakukan? Maha Anumudana Bante. ini harus dipraktekkan langsung, yaitu, bisa, bisa diam tegak, kalau Anda sudah marah, kan, emosionalnya sudah mau keluar, Anda diam tegak, tidak mau ucap, atau kalau enggak, Anda bercermin kepada, di kaca. Anda buat, wajahnya agak lucu. Saat kita melihat wajah kita, agak lucu, kalau kita marah, wajah kita merah, oh, wajah saya sudah tak bagus, saya harus kontrol matin saya. Jadi kita, kalau menurut saya, untuk mencegahnya, Anda cepat-cepat, kalau bisa, bercermin kaca. Jadi supaya, menyadari, oh, efek dari marah itu, sangat tidak bagus. Jadi memang tidak gampang, karena, manusia itu, punya karakter yang beda-beda. jadi, biasanya, kalau manusia ini, yang karakter pemarah itu, dia cepat kali, cepat kali emosional. Jadi setelah kita mengetahui, cepat emosional, salah satu, kita harus memiliki, pengendalian diri kita, terhadap emosi kita. Jadi, saya bilang, kemanapun, kayaknya ada, tidak ada jawaban. jawabannya, Anda harus, mempraktekannya langsung. Saat Anda emosi, itu jawaban yang pasti. Kan saya hanya menurutkan merka, ya kan, Cici? Tapi jawaban yang pasti, orang itu harus apa? Terjun ke lapangan, dan praktek langsung. Jadi menurut saya, saat orang marah, orang itu berdiam, seperti kayak sakpam itu loh, Cici. Jaga pintu. Diam, tidak bergerak. Jadi, dia, dia pasti setelah dia diam, tidak bergerak, dia menyadari, wah, saya sudah mulai, tidak bisa mengontrol diri saya. Jadi, memang tidak gampang, tapi, peran-peran. Semua itu, butuh usaha, untuk meninggalkannya. Semua itu, tidak secara spontan. Tapi, semua itu, ada kemauan. Kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi, tidak ada kemauan, saya tidak tahu ngomong apa lagi. Iya, iya, Bante. Tapi, memang sulit, kalau kemarahannya, sudah memuncak. Iya, benar-benar. Kita, tidak bisa menghantimi, saya, tidak berani. Makanya, saya hanya bisa, ya, pengendarian diri, mengontrol, seperti, sapar yang diam, tegak, tidak mau ngomong apa-apa, hanya diam. Baik, semoga terjawab, untuk Bapak Cento Fiandi, dari Youtube. Bante, tadi ada membahas juga, menyinggung tentang, kita harus menghormati, orang tua kita. Iya. Saya, sebagai umat rumah tangga, memiliki anak, Bante, kadang kita, kalau kita bandingkan, sikap anak, jaman sekarang, Bante ya, dengan kita, saya gitu, waktu masih kecil ya, Bante. Saya pun juga, Cici, saya udah tua. Iya, Bante. Kadang, dari perilaku, sopan santunnya itu, jauh berbeda. Kalau misalkan, kita dulu, Bante, kita jalan di depan orang tua, pasti kita sopan. Permisi, di depan guru pun, permisi, ibu, bapak, gitu. Kalau sekarang, anak-anak itu, ada orang yang lebih tua, gitu, misalkan saudara, lebih tua datang, mereka cuek aja, Bante. Padahal, sudah dikasih tahu, gitu ya, nanti kalau ada, saudara datang, harus menyapa, kalau makan, harus menawarkan, gitu. Itu selalu diingetin, Bante. Kalau kita dulu, hormat sekali, dengan, apalagi dengan guru, gitu ya, Bante, kita hormat. Kalau sekarang, itu sudah seperti, terjadi pergeseran, Bante. Kadang, memberitahu mereka, kadang, anak suka bisa bales, Bante. Itu kan mama dulu, aku masa sekarang beda. Kadang seperti itu, Bante. Bagaimana agar, tidak, mengajarkan mereka, tidak dengan, keterpaksaan juga. Bagaimana, Bante? Makanya itu, butuh, pencerahan, bagi anak-anak, tersendiri ya. Jadi kan saya, kita kan semua, pernah jadi anak-anak ya, Cici ya. Iya, Mante. Setelah saya melihat, dulu kok saya kayak gitu ya, kok emosi sekali ya. Jadi, saat kita sadar, semoga kita masih ada orang tua kita, sehingga kita dapat mempraktekkan. Tapi kan ada sebagian anak, dia tersadarkan, saat orang tuanya telah tiada. Dia baru sadar. Jadi, semua itu tergantung, kualitas batin kita. Batin seseorang itu, kualitas bawaan. Jadi saya, jujur ya, saya menganggap dalam kehidupan ini, kenapa saya bisa, kayaknya, bisa menjadi orang baik lah ya. Bisa merubah sikap kita yang tadinya, tidak peduli pada orang tua, jadi peduli kan. Saya, salah satu, saya suka nonton film. Saya suka nonton film, film-film keluarga itu, kadang-kadang bisa menyadarkan kita. Jadi tanpa, orang kasih tahu. Karena kita melihat dari tayangan itu, lalu kita sadar, oh, ternyata selama ini saya salah. Bukan saya salah, salah, salah memiliki tingkah laku yang lebih baik. Jadi, semua itu tergantung dari pengenalan kita, Cici. Jadi, ada, kalau saya secara pribadi, saya melalui menonton visual. Jadi, visual-visual yang tentu ya, tapi sekarang pun kayaknya ada lah. Tidak semua film itu jelek. Nah, film itu kadang-kadang mengajarkan moralitas yang baik, mengajarkan kita menjaga keluarga, menghargai keluarga, ada. Cuman, orang yang nonton itu, mau nggak menirukan hal yang seperti yang digajarkan di film itu. Seperti Cici kan, Cici mengajarkan hal yang sudah baik. Tapi, yang Cici mengajarkan itu, apakah mereka siap menerima, itu kembali pada anak kita masing-masing. Ya kan? Jadi, kembali pada cara mereka menghadapi masyarakat dan lingkungan. Saat, cara mereka melihat, ya, menjaga keluarga mereka itu, yaitu cara dari mana? Dari mereka mengenal lingkungan-lingkungan, bukan dari keluarga, dari orang lain. Dari orang lain, mereka kalau memperkenalkan lingkungannya kayak gitu, anak itu kalau yang bajik, kok saya tidak kayak gitu ya? Dulu saya pernah bertanya, Cici, ini kasus saya sendiri. Orang tua, teman, saya punya teman, dia sangat akrab dengan mamanya ya. Kayaknya mamanya seperti temannya. Lalu saya bertanya, kok saya tidak seperti teman saya itu ya? Yang akrab, bisa langkul ya? Karena kenapa? Orang tua tidak mengajarkan kita seperti itu. Jadi kita tidak seperti dia. Tapi setidaknya kita menunjukkan sikap yang baik lah, menghargai orang tua. Nah, gitu aja. Itu tak gampang. Kadang-kadang saya pun bertanya, kok bisa ya? Bisa langkul, bisa akrab ya? Dan saudara-saudaranya kok bisa semua? Kok bisa akrab kok kita? Saudara-saudara kita kok? Tidak bisa akul ya? Kalau ketemu, kayak Tom and Jerry ya, mau lagam mulut. Ya, memang semua itu kesiapan mental kita dalam memahami kehidupan ini, kesiapan mental kita dalam menghargai orang lain. Itu tidak ada. Orang memang bisa ya, bisa mengajar. Tapi kalau batinnya belum siap, tidak ada kata yang lebih baik. Selain batinnya harus membuka. Batinnya harus terbuka. itu kata yang bagus. Jadi memang tidak gampang. Cuman ya, kita sebagai orang tua selalulah berdoa, semoga anak saya tercerahkan. Peranan orang tua begitu penting ya, Batinnya? Ya, benar. Benar. Saya mengetahui, memang kita tidak berkeluarga. Setelah saya melihat, saya baru sadar ya, kita bisa melihat tidak jauh lah. Semua orang tua sama sebenarnya. Cuman cara didiknya yang beda. Tapi tujuan mereka sih, ingin anaknya bahagia, ingin anaknya maju. Semuanya sama. Cuman, bagaimana tanggapan anaknya itu kembali kepada orang tua. Positif kah? Negatif kah? Semua itu kembali pada anak yang menilai. Kita tidak tahu. Tapi setidaknya, jangan kecewa, kita telah menunjukkan sikap yang baik terhadap anak kita. Iya, penting. Kalau kita sedang memberi contoh yang baik. Motivasi, Cici. Jangan kecewa. Orang tua itu tak gampang. Makanya, makanya sang Buddha melihat di dalam duniawi itu gejolak batin perumah tangga itu tak mudah. Terutama yang paling mudah, Cici ya. Mengenai makan aja lah. Hari ini, misalkan Cici masak hari ini, masak kayak gini, besok Cici, atau siang ini Cici harus berpikir saya mau masak apa lagi. Tidak gampang. Karena saya pernah mengalaminya sebagai perumah tangga. Saya harus makan hari ini, saya nanti siang mau beli apa ya. Tadi itu sudah kurumakan. Jadi banyak. Masalah-masalah itu banyak. Setelah kita, masalah-masalah itu timbul. Ngapain lagi lah kita urusin orang lain. Masalah yang kita hadapi sudah begitu banyak. terima kasih banyak Bante. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 7 menit. Bante, tadi sebagai pertanyaan terakhir, Bante, terima kasih banyak atas urayan dama Bante pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Banyak kita membahas ya, berdiskusi Bante. sebelum diakhiri, Bante mohon berkenan memberikan closing statement atas urayan dama Bante. Kesimpulannya, saat kita masih hidup, saat kita masih sehat, ya selalulah mengingatkan batin kita sendiri untuk mengembangkan hal-hal yang bajik. Karena hal-hal yang bajik ini tidak orang yang mengajarkannya. Harus diri kita menulainya. Kalau orang mengajarkan, kalau kita tidak mau, tidak bisa. Jadi seperti bertepuk sebelah tangan, kita menginginkan orang itu terbaik, tapi kalau orang itu tidak mau melakukannya, tidak bisa. Jadi, Anda harus melakukan untuk batin Anda sendiri. Karena kalau Anda ingin menjadi orang baik, Anda harus melakukannya. Kita manusia ini tidak maulah selamanya seperti ini terus. Kita harus setiap manusia pada fase-fase tertentu harus selalu berkembang. Karena dengan berkembangnya, dengan berjalannya waktu, kita selalu menginginkan, terutama di dalam jalan dama, kita menginginkan kita menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana itu yaitu orang yang dapat menuntun dirinya menuju ke pencerahan. Menuntun ke dirinya untuk batin yang maju. Bukan kemajuan bagi dirinya, juga kemajuan bagi orang lain. Jadi, selalu berusaha menginginkan kotoran-kotoran batin di dalam batin kita masing-masing. Semoga Anda makin maju, makin jaya di dalam jalan dama, maupun di dalam duniawi. Sabes atau bawan busuk kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi, selalu berjuang. Tidak gampang, tidak hal sesuatu itu yang seperti balik tangan, selesai tidak ada. Cuma kita harus mengikhlaskannya dengan ketulusan, dengan kelelaan kita. Itulah hal-hal yang bajik telah kita timbulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Bante. Ha'anumudana. Ya. Ibu Bapak yang berbahagia, demikian urayan dama yang telah disampaikan oleh Bante Indamido. Untuk sementara, saya kembalikan dulu kepada MC Anggri ini. Nah, selanjutnya, kita akan ada penyerahan sertifikat apresiasi kepada nalasumber kita, yaitu Bante Indamido. Anumudana, ya. Ya, Anumudana. Baik. Selanjutnya, kita akan melakukan perlimpahan jasa kebajikan atas apa yang telah kita perbuat hari ini, yaitu menghadiri acara sebulan pendalaman dama dan akan dilakukan pembacaan parita pati dana yang akan dipimpin oleh nalasumber kita dan akan dipandu oleh Cirina. Ya, baik. Ibu Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, kita akan melakukan perlimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Bante Indamido. Mohon berkenan, Bante, memimpin pati dana. Sambil bertekad, ya. Di dalam batin, semoga Anda makin maju, ya. Tanda mayang pati dana karomase Punya sidani kata sa Nyana nyani kata nime Pe sanca bagi no hontuk Satana nta pamanaka Ye piya gunawa tanca May hang mata pita dayo Ditha meca pya ditha wa Anye maja ta verino Satatit tanti lo kasming Te bhumma catu yonika Panceka catu wakara Sansaran thabhawa bhawe Nyatang ye pati dana me Anu modan tu te sayang Ye cimang na paja nanti Dewa te sang niwe dayo Maya dinna na punya nang Anu modanahe tunah Sabe satha bawah hontuk Awira sukaji wino Kemapadan capapontuk Te sasa si jatang subah Semoga jasa-jasa yang kulakukan Kini atau di waktu yang lain Melimpa kepada semua makhluk Tiada batas, tiada hingga Yakni kepada mereka yang kukasihi Yang berjasa Seperti ayah dan ibuku Kepada mereka yang kukenal Ataupun yang tidak Dan kepada mereka yang bersikap Netral atau bermusuhan Makhluk-makhluk yang berada Di alam semesta Di ketika alam Keempat jenis kelahiran Terdiri dari lima Satu ataupun empat gugusan Pembentuk yang mengembara Di alam besar dan alam kecil Atas pelimpahan jasaku ini Semoga mereka yang mengetahui Turut bersuka cita Bagi mereka yang tidak mengetahui Semoga para Dewa memberitahukannya Berkat turut bersuka cita Atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini Semoga semua makhluk senang Tiasa bebas dari kebencian Serta hidup dalam kebahagiaan Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian Semoga cita-cita lufur mereka tercapai Ibu Bapak, saudara-saudari Sebagai bentuk penghormatan Dan ungkapan terima kasih kita Kepada Bante Indamedo Pada malam hari ini Marilah kita bersama-sama Memberikan penghormatan Dengan mengucapkan Semoga bahagia Sehat Apa yang dicita-citakan Semoga tercapai Terima kasih atas kehadirannya Jumnya Sadu, sadu, sadu Selanjutnya kita akan tutup Dengan membacakan Nama Karapata Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawan Tang Abi Wademi Budang Bhagawan Tang Abi Wademi Suwakha to Bhagawa Tadhammo Suwakha to Bhagawa Tadhammo Dhammang Na'masa Ami Dhammang Na'masa Ami Supatri Panu Bhagawa Tadhammo Dhammang Na'masa Ami Dhammang Na'masa Ami Terima kasih kepada Ibu Bapak Saudara-saudari semua Yang telah bergabung Di SPD Episode yang kedua ini Selamat malam Namu Budaya Soti Hontu Saya kembalikan kepada MC Baik, terima kasih Baik, terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini. Dan terima kasih kepada Bapak-Ibu, Bikusaha, Yang Luhur Sama Nera, Atas Ketanini, Yang Terhormat Rama-Ramani, Bapak-Ibu, dan Sadara-Sadari Sedarma, yang telah mengikuti acara sebulan pendalaman dama pada episode 2 hari ini hingga selesai. Semoga kita terus bersepangat, dapat kebajikan, khususnya di bulan mesra ini. Saya, Anggeria Nyongga, pamit undur diri, sotihotus, selamat malam, selamat beristirahat.